Destinasi wisata hutan kota yang berlokasi di Bukit Jabal Nur, Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, kini sudah dibuka pasca pemberlakuan new normal atau tatanan kehidupan baru. Dabang mencegah COVID-19, lokasi tersebut rencananya bakal dipasang di lik disinfektan. Memasuki new normal atau tatanan kehidupan baru, sejumlah objek wisata di Kota Palu saat ini kembali dibuka setelah sempat tidak beroperasi akibat COVID-19. Salah satunya adalah destinasi wisata hutan kota. Meski sudah dibuka untuk umum, namun penerapan protokol kesehatan akan terus diupayakan mengingat lokasi hutan kota selalu ramai dikunjungi warga. Olehnya, Pemkot Palu berencana bakal memasang bilik disinfektan di kawasan hutan kota demi mencegah penularan COVID-19. Selain rencana pemasangan bilik disinfektan, para pedagang yang berjualan di lokasi tersebut juga diminta untuk mengurangi kursi dan meja, bertujuan menerapkan physical distancing atau menjaga jarak. Nah, nanti di hutan kota itu kita akan pasang bilik disinfektan. Tapi sejauh ini sudah dibuka semua? Kita buka. Tetapi dengan tadi itu harus mengurangi meja dan kursi. Masyarakat yang akan berkunjung ke lokasi hutan kota diimbau agar selalu menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan cairan pembersih tangan. Reski Budiwan, Kontributor TVRI, Sulawesi Tengah